Halo semuanya, balik lagi di channel Soeproduction Kali ini aku bakalan kasih kalian tutorial white minimalis So langsung aja ke tutorialnya, let's go! Oke, yang pertama kita masuk di pencahayaan, untuk pencahayaannya kalian atur aja sesuai dengan foto kalian Tapi aku disini saranin kalian untuk masukin lebih dari 2 untuk pencahayaannya Di foto ini aku atur 2,10 untuk pencahayaannya Terus lanjut lagi di contrast, aku kasih 5 untuk foto ini Terus untuk highlight, aku kasih minus 100 Bayangan juga minus 100 Rona putih minus 100 Hitam plus 50 Oke, udah Oke, selanjutnya kita lanjut ke temperatur corak vibran dan kejenuhan Di temperatur aku kosongin aja, di corak juga aku kosongin Untuk vibrance-nya aku kasih minus 15 Dan juga untuk kejenuhan, disini aku kasih minus 13 Kalian sesuaiin aja sama foto kalian Boleh berapa aja antara minus 11 sampai minus 15 Oke, selanjutnya kita lanjut ke HSL, untuk HSL disini Aku kasih plus 30 Tapi seandainya jika kalian gak terlalu suka bibirnya yang terlalu merah Kalian bisa sesuaiin aja, sesuai kejalanan kalian Mau berapa kalian tambahin di bagian ronanya Terus untuk kejenuhannya disini aku kasih plus 100 Oke lah, ayo di bagian orange Untuk ronanya, aku kosongin aja Terus juga jenuhannya disini Aku tambahin 65 Dan untuk luminasinya disini aku tambahin 50 Oke, lanjut di kuning Di bagian kuning minus 10 Di bagian rona Terus untuk kejenuhannya minus 100 Dan untuk luminasinya 65 Di bagian rona hijau kosong Lanjut ke kejenuhan minus 40 Dan di luminas minus 25 Oke, di bagian aqua Untuk kejenuhannya minus 100 Dan untuk luminasinya minus 30 Lanjut di biru Untuk kejenuhan minus 75 Dan juga untuk luminasinya minus 50 Untuk magenta Di bagian kejenuhannya minus 10 Dan di bagian luminasinya minus 50 Lanjut di pink Untuk di bagian kejenuhan Minus 25 Dan untuk bagian luminasinya minus 50 Oke Udah selesai di bagian HSL Oke, lanjut di tekstur Untuk teksturnya disini aku tambahin 10 Untuk kejenuhannya minus 50 Dan untuk efek kabutnya minus 5 Oke, udah Lanjut untuk petajamnya 25 Dan untuk pengurangan noise 20 Lalu di pengurangan noise Warna 20 juga Dan untuk detailnya minus 50 Dan untuk detailnya 35 Kalian tinggal salin aja Presetnya Terus bisa kalian tempel ke semua foto yang kalian pengen edit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!